Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal 3. Yesus lebih besar daripada Musa. Jadi, kamu semua harus berpikir tentang Yesus. Allah mengutus Yesus kepada kita, dan dialah imam besar dari iman kita. Aku mengatakan ini kepadamu, saudara-saudaraku, karena Allah telah memilih kamu menjadi umatnya. Allah telah mengutus Yesus kepada kita, dan menjadikannya imam besar bagi kita. Dan Yesus setia kepada Allah, seperti Musa. Ia melakukan semua pekerjaan yang dikehendaki Allah di rumahnya. Apabila orang membangun sebuah rumah, ia akan dihormati lebih daripada rumah itu. Hal itu sama seperti Yesus. Ia harus dihormati lebih daripada Musa. Setiap rumah dibangun oleh manusia, tetapi Allah membangun semuanya. Musa selalu setia di rumah Allah, seperti seorang hemba. Ia telah menyampaikan yang hendak diberitahukan Allah pada masa yang akan datang. Kristus setia di dalam memimpin rumah Allah. Kita adalah rumah Allah jika kita tetap yakin dan bangga atas pengharapan besar yang kita miliki. Kita harus tetap mengikut Allah. Jadi seperti yang dikatakan roh kudus, jika kamu mendengar suara Allah hari ini, janganlah kamu keras kepala seperti dahulu ketika kamu melawan Allah. Itulah hari sewaktu kamu menguji Allah di Padanggurung. Selama empat puluh tahun, nenek moyangmu di Padanggurung telah melihat perbuatanku. Tetapi mereka menguji aku dan kesabaranku. Jadi, aku telah marah kepada mereka. Aku mengatakan, pikiran mereka itu selalu salah. Mereka tidak pernah mengerti jalan-jalanku. Aku telah marah dan bersumpah, mereka itu tidak akan pernah masuk dan menerima peristirahatanku. Jadi, saudara-saudara, waspadalah supaya tidak ada yang berdosa di antara kamu dan tidak mau percaya. Dan berhenti mengikut Allah yang hidup. Kamu harus saling menguatkan setiap hari. Lakukanlah itu selama masih ada hari ini. Kamu harus saling membantu sehingga tidak ada di antara kamu yang keras hatinya karena dosa dan cara dosa menipu manusia. Kita semua akan ambil bagian dalam Kristus. Hal itu benar jika kita memegangnya sampai akhir untuk mendapatkan kepastian iman yang kita yakini sejak awal. Seperti yang dikatakan roh, Jika kamu mendengar suara Allah hari ini, Janganlah kamu keras kepala seperti dahulu ketika kamu melawan Allah. Siapakah mereka yang mendengar suara Allah dan melawannya? Yaitu semua orang yang dipimpin Musa keluar dari Mesir. Dan kepada siapakah Allah marah selama 40 tahun? Ia marah kepada orang yang berdosa. Mereka itu mati di Padanggoreng. Dan siapakah yang dikatakan Allah ketika ia bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah memasuki peristirahatannya? Allah sedang berbicara tentang orang yang tidak taat padanya. Jadi, kita melihat bahwa mereka tidak boleh masuk ke dalam peristirahatannya karena mereka tidak percaya. Terima kasih telah menonton!